Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian, Disko Perdagin Kabupaten Cianjur menggelar bajar usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam event yang digelar di Desaran Cagoong, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur tersebut dipamerkan sejumlah produk UMKM warga terdampak gempa selain itu gena memulihkan perekonomian warga terdampak gempa Disko Perdagin juga gencar melakukan pelatihan keterampilan seperti Barista, Kepala Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Tohari Sasra menyatakan pihaknya optimis pemulihan ekonomi pasca gempa terutama UMKM tidak akan memakan waktu terlalu lama Kekaitan dengan program kami yaitu masalah pemulihan ekonomi dan ini merupakan kebetulan salah satu program unggulan juga dari Pak Bupati Cianjur yaitu adanya pemberdayaan 10.000 UMKM dan untuk kegiatan hari ini kebetulan kami dari Dinas Kuperdaging ini merupakan LO-nya di Kecamatan Cilaku Cilaku ini ada 10 desa ya, 10 desa dan kelihatannya yang cukup berat yang kena dampak masalah gempa bumi kemana itu ada 3 desa lah gitu ya desa Raca Goong, desa Sinagali dan desa Sukasari itu yang kelihatannya cukup dampaknya cukup terasa di warga masyarakat kaitan dengan Tupoksi kami juga ini kaitan dengan UMKM disini pun banyak UMKM yang terkena dampak nah sehingga kami untuk kegiatan hari ini ada Cianjur Bangkit bersama warga masyarakat desa di desa Raca Goong ini kami membedayakan para UMKM yaitu ada produk-produk lokal yang kami mintakan untuk dijajankan lah gitu dijajankan di tempat ini sifatnya gratis gitu gratis untuk warga masyarakat yang hadir pada hari ini kemudian juga ada pelatihan-pelatihan kaitan dengan masalah pengembangan UMKM ada barista juga gitu kan kopi dan juga sebetulnya kami sudah cukup banyak program yang kami lakukan jadi bukan hanya pelatihan barista saja tapi pelatihan-pelatihan yang lain ya sehingga mudah-mudahan dengan banyak pelatihan yang kami lakukan ini para pelaku UMKM ini bisa meningkat bisa bangkit kembali gitu sehingga pemulihan ekonomi di Kabupaten Cianjur ini bisa cepat pulih lah itu yang kami harapkan dan ini program kami teruskan dan bukan hanya hari ini saja mungkin nanti ke desa yang lain karena ada dua desa lagi rencana yang akan kami kunjungi kaitan dengan Cianjur Bangkit ini yaitu desa Sinagali dan desa Sukasari mudah-mudahan ini pun bisa menambah semangat lah para pelaku UMKM untuk mereka melakukan usahanya mudah-mudahan tidak lama lah gitu ya karena sebetulnya dampak UMKM ini sebetulnya cepat sih lah untuk pemilihannya gitu yang penting mereka punya semangat dan tidak putus asa lah gitu kami selaku dari Pemda akan hadir terus membantu mereka lah gitu untuk memfasilitasi bagi masalah SDM-nya masalah pelatihannya kemudian masalah untuk pemasaran dan pemodalan insya Allah kami akan bantu acara yang digelar di tempat terbuka ini turut dihadiri Bupati Cianjur Herman Soherman dalam kesempatan ini selain memajatkan doa bersama para penyintas gempa Bupati juga mendengarkan keluh kesah warga terutama terkait pembangunan rumah para penyintas selain menyediakan stand UMKM makanan yang dibagikan secara gratis dalam event tersebut juga disediakan layanan publik gratis seperti layanan pengurusan identitas KTP dan kartu keluarga warga juga mendapat layanan pengobatan gratis dan cek kesehatan yang dilakukan dinas terkait acara ini disambut baik oleh Kepala Desa Rancagong Dede Parhan yang menyatakan bahwa kedatangan Bupati bisa menjadi jawaban banyaknya pertanyaan warga terkait dana bantuan bencana mewakili atas nama masyarakat Desa Rancagong mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah merencanakan program Jaanjur Bangkit dan sudah terrealisasi di tengah-tengah masyarakat beliau hadir berbaur dan terutama kepada LO dari Dinas Koperasi Disko Korindag Bapak Hadis saya ucapkan banyak terima kasih apa yang kita inginkan apa yang kita harapkan semua dikabulkan atas kebaikan-kebaikan Bapak Bupati melalui LO-nya Kadis Pak Pahari Pak Kepala Dinas Disko Korindag sekali lagi saya hasilkan terima kasih mudah-mudahan dengan acara Jaanjur Bangkit ini segera pulih Rancagong Bangkit kembali dan menjadi penyemangat untuk masyarakat bisa beraktifitas kembali dengan membangun rumahnya setelah mendapatkan bantuan setimulan Alhamdulillah tadi sudah disampaikan juga disambutan Bapak Bupati dan saya juga memberikan apa yang disampaikan di realisasi lapangan dari 3.200 itu sudah 1.300 yang sudah terrealisis pencairan dan terlihat dimana-mana sedang ada pembangunan dari mulai rusak ringan sedang dan berat dan kami akan menunggu juga nanti arahan dari BNPB bagaimana nanti teknis yang di tahap 4 dan selanjutnya itu bisa dilakukan pencairan pendapatan Terima kasih telah menonton!